Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mangdayat Konten kali ini Mangdayat akan mengulas Jejak Islamisasi di masa Sriwijaya Kedatuan Sriwijaya mengalami masa kemasannya pada abad ke-7 Dan dalam narasi sejarah selalu disebutkan bahwa Kedatuan Sriwijaya identik bercorak Buddha Di masa yang sama di belahan bumi yang lain yaitu di Jajirah Arab Memasuki awal babak baru yaitu berkembangnya Islam Pertanyaannya apa iyo di masa ini Palembang sudah mengenal Islam Seandainya iyo kemana kondisi Islam di Palembang Pada masa kedatuan Sriwijaya masih berkuasa Sebelum kita bahas lebih dalam Mangdayat ingetin dulu Jangan lupa untuk mensupport channel Mangdayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Semoga dengan mensupport channel Mangdayat Rejekinya berlimpah Dan selalu dinjuk rahmat oleh Allah SWT Kajian sejarah di masa-masa Sriwijaya selalu menjadi perdebatan antara para ahli Masa-masa ini ialah masa gelapnya periode sejarah Dikarno ke minimnya informasi yang didapat Ataupun catatan yang menceritakan pada masa ini Namun bersumber dari buku Kiai Mal'an Dalam buku Jejak Islamisasi di negeri Palembang Merangkum berbagai sumber Yang bisa dijadikan rujukan tentang kejayaan Sriwijaya Dan juga adanya jejak Bahwa Islam sudah hadir di Palembang pada masa ini Dikutip juga dari tulisan Michael Laffat Dalam buku Sejarah Islam di Nusantara Bahwa Palembang atau Asia Tenggara pada umumnya Ado di persimpangan zona perdagangan kuno Yaitu menelusuri Samudera Hindia dan Laut Tiongkok Selatan Kedatuan Sriwijaya di akhir abad ke-7 Sudah berhasil menjadi pelabuhan niaga yang terkebuka Dan dalam waktu yang lama Rajo-rajo Sriwijaya beribu kota di Palembang Jadi sebelum Islam menyentuh pribumi di Palembang Secara tidak langsung Palembang sudah mengenal Islam Dari pelaut ataupun pedagang Persia yang melintas Jikalau ku merindukan kelubukan dan murukanku Ku tembakan Dari catatan Cino dinasti Tang yang berjudul Si Tang Su atau Sejarah Baru Dinasti Tang Tercatat bahwa negeri di Sumatera Yang dipimpin oleh ratu bernama Sima Ditulis punya kekuasaan yang sangat kuat Sehingga komunitas muslim Dasi atau Tasi Tidak punya keberanian untuk menyerang mereka Sebutan Dasi atau Tasi Yolah sebutan Tiongkok Dari abad ke-7 sampai ke-8 Untuk nyebut wong-wong Arab dan Persia Yang bermukim di Sumatera Atas dasar inilah Bisau disimpulkan Islam sudah hadir di Palembang Pada abad ke-7 sampai ke-8 Sumpah tertulis lain tentang Islam Islamisasi di Palembang Ditulis dari catatan para pedagang Arab Mengenai kesan kemajuan niaga Di kedatuan Sriwijaya Di antaranya Ibnu Rustah pada tahun 903 Yang menuliskan Tidak katek rajo yang lebih kaya Lebih kuat dan lebih punya pendapatan Selain Maharaja Sriwijaya Diceritakan juga Sumber kekayaan didapat dari pelabuhan Dan pajak perdagangan Selain itu ada catatan Mas Udi Seorang pengembara Arab Yang menulis pada tahun 1995 Bahwa rajo kepulauan ini Memiliki banyak ragam parfum Dan produk wong-wangian Daripada rajo-rajo lain Selain Mas Udi Terdapat juga pengembara Arab lainnya Yaitu Abu Zaid Pada awal abad 10 Menceritakan kekagumannya Mengenai Beberapa waktu setelah rajo Sriwijaya meninggal Beberapa batang emas Beserta harto kerajaan Dibagi-bagi ke keluarga Militer dan pekerja istana Yang besaknya ditentukan oleh pangkat Dan kedodoan masing-masing Dari catatan ini membuktikan bahwa Islam sudah hadir di masa kedatuan Sriwijaya Dari catatan ini membuktikan bahwa Dari catatan Arab juga ditemukan bahwa Secara negara Kedatuan Sriwijaya sudah melakukan kontak Dengan kaum muslimin Hal ini diperkuat dengan ditemukannya Dua surat dari penguasa Sriwijaya Yang menyebut dirinya maharaja atau diraja Surat pertama ditujukan ke Khalifah Muawiyah Ibnu Abi Sofyan Yang berkuasa tahun 661 Sampai 680 Kalau dijiwok dari periodenya Ditulisnya surat dari Raja Sriwijaya Bisa disimpulkan Ditulis oleh Daputahyang Sriwijaya Nasa Sayangnya surat ini Tidak terbaco dengan jelas Namun dari siswa-siswa yang terbaco Bisa diperkirakan Bahwa berisi Maharaja Sriwijaya Menginginkan Agar hubungan niaga Perdagangan Arab dan Persia Yang sebelumnya sudah terbina dengan baik Tetap berjalan dengan baik Dan tidak terganggu Dengan perubahan kekuasaan Di negeri mereka Surat kedua Menurut kajian Fatimi tahun 1963 Ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz Yang berselang 36 tahun Yaitu tahun 718 Masehi Dengan analisa ini Berasal dari Raja Indrawarman Yang bertahta di kedatuan Sriwijaya Pada tahun 702 sampai 728 Disi suratnya berisi Dari Maharaja yang punya kendaraan seribu gajah Dan dibawahnya putri dari seribu raja Daerahnya dikelilingi dua sungi besar Yang mengaliri tanaman gaharu Bahan wangian Palo Dan kapur barus Yang keharumannya Menyebar ke seluruh pejuru Dan tercium sampai 12 mil Kepada Raju Arab Yang tidak menyukur tuken Allah Dengan apapun Amma bakdu Aku telah mengirimkan hadiah Kepada paduka raja Yang sebetulnya tidak seberapa nilainya Sebagai bentuk penghormatan kepada paduka Aku bermaksud memohon kepada paduka Untuk mengutus orang Yang akan mengajarkan kepadaku agama Islam Dan menunjukkan batas-batas hukumnya Wassalam Dari kutipan surat Raja Indrawarman Terjinggok jelas ketertarikan beliau Mengenai Islam Namun tidak akan dicatetan Raja Indrawarman Islam Ataupun masuk Islam Yang bisa diprediksi Hadirnya para pedagang Arab Membentuk relasi hubungan keislaman Di kedatuan Sriwijaya Kemungkinan Dengan jingok ahlak Dari para pedagang Muslim Walaupun Sriwijaya dikenal sebagai Pusat pembelajaran agama Buddha Dan pusat pengajaran bahasa sancerata Tapi Kebijakan mengenai agama Sangat terbuka dan toleran Terjingok juga Dari pedagang asing berbagai agama Bisa melakukan perdagangan dengan damai Analisa jejak Islam lainnya Di masa Sriwijaya Bisa digingok juga Dari namo-namo pada catatan Sino Pecak penyebutan Li Dari namo Ali Dan Po Dari namo Abu Namo-namo ini tercatat Dari catatan Di masa Sriwijaya Sudah menjalin hubungan Dengan pedagang Muslim Yang tinggal di kedatuan Yang kemudian Dipercaya Dan ditunjuk mereka Sebagai duta-duta resmi Untuk berdagang ke kaisaran Sino Namun Sampai saat ini Catatan baru ditemukan Pada masa kedatuan Sriwijaya Saat berpusat di Palembang Saat pusat kedatuan Pindah ke Jambi Informasi tidak ditemukan lagi Bisa diprediksi pada masa ini Kedatuan sudah melemah Dan kemudian berakhir Ada kemungkinan di masa ini Islam mulai berkembang Dan mulai berdirinya Kekuasaan-kekuasaan Muslim Hal ini digingok di beberapa wilayah Munculnya Kesultanan Muslim Pecak Kesultanan Pasai Ataupun Kesultanan Perlak Yang menjadi babak baru Islamisasi di Sumatera Dan juga Islamisasi di Palembang Pasca runtuhnya Kedatuan Sriwijaya Selamat menikmati Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan bisa nambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton